oke teman-teman kembali lagi di channel diskarminting yaitu channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan sablon nah dalam video kali ini kita akan membuat video lagi yaitu bagaimana cara membersihkan screen sablon supaya bisa bersih dan bisa dipakai kembali nah di video-video sebelumnya sudah pernah saya buat juga yaitu cara mencuci screen teman-teman bisa cek di playlist disitu sudah ada beberapa video yang saya posting saya taruh di playlist khusus untuk cara mencuci screen nah di video kali ini kita buat juga cara mencuci screen supaya bersih dan bisa dipakai kembali nah dengan beberapa obat seperti kaporit dan jayasol nah untuk video kali ini akan kita buat dari awal sampai akhir oke jangan kemana-mana ikutin terus videonya yang belum subscribe jangan lupa klik like dan subscribe terlebih dahulu buat yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih so jangan kemana-mana langsung kita lihat videonya nah disini aku punya beberapa screen yang nanti akan kita cuci ya ini sekiranya sudah lama tidak dicuci jadi nanti akan kita cuci menggunakan kaporit ya karena udah terlalu lama ya kemudian ini yang panjang ini bekas tinta tapi nanti akan kita cuci juga nah untuk mencuci screen seperti ini bisa menggunakan beberapa obat ya selain kaporit yaitu dengan jayasol nah ini jayasol ya bentuknya cair dan ini tidak berbau ya jadi tapi cuma kayak air biasa biasanya disini kita gunakan satu tutup seperti ini nah satu tutup seperti ini untuk satu screen sudah cukup ya nanti akan kita coba dengan jayasol ini nanti kalau misalnya menggunakan ini tidak bisa akan kita hapus dengan kaporit kaporitnya seperti apa adalah kaporit yang bubuk ya nah ini adalah kaporitnya ini bentuknya bubuk jadi ketika menggunakan ini wajib pakai masker kemudian nanti kita campur dengan air nah kita ambil kaporit misalkan satu sendok seperti ini tambah satu sendok lagi jadi dua sendok nah kemudian kita kasih air sedikit aja kemudian di aduk-aduk sampai tercampur ya pakai sendok bekas yang tidak terpakai nah sampai menjadi seperti ini setelah itu nanti jadi baru kita oleskan di screen yang akan dihapus misalkan ini nah pertama untuk mencuci screen itu yang dibersihkan catnya terlebih dahulu ya catnya dibersihkan sampai bersih seperti ini nah ini udah bersih yang udah kita bersihkan catnya tinggal nanti kita cuci dengan jayasol tadi atau dengan kaporit nah yang pertama nanti kita akan mencuci dengan kaporit terlebih dahulu ya teman-teman oke jangan kemana-mana ikutin terus videonya nah nah pertama kita akan cuci menggunakan ini ya kaporit nanti yang kedua kita akan cuci menggunakan jayasol jayasol yang ini ya nah untuk yang kali ini kita akan mencuci dengan kaporit yang udah kita campur air ya oke yang akan kita cuci adalah screen yang ini ini lapisan bremolnya ya nanti akan kita cuci supaya bisa bersih dan bisa dipakai kembali oke oke tak mundurin dulu pertama kita kasih air terlebih dahulu diskurnya ya air setelah dibasahi air kemudian di kasih kaporit dengan menggunakan sikat gigi bekas kameranya tahan ikan dikit oke pertama kita kasih air ya bagian depan dan belakang bersih air kemudian kita siapkan sikat gigi seperti ini sikat gigi bekas kemudian ini kaporitnya kita olesi dengan kaporitnya ya nah kita taruh seperti ini kemudian kita lakukan dengan sikat gigi bekas nah seperti ini ya setelah itu di bagian belakang juga kita kasih favorit kemudian kita sikat lagi seperti ini kita ratakan ya dengan sikat gigi bekas nah ini wajib menggunakan masker nah baunya enggak enak nah atau juga bisa diambil sikat seperti ini terus diulaskan nah seperti ini ya kita sikat ini kita diamkan sekitar satu menit nah diolesin kita diamkan satu menit kita taruh sini aja nah ini yang bekas kaporit kita gosok lagi gunakan sikat lagi nah kita sikat seperti ini ya ini kita sikat terus sampai lapisan bemolnya hilang jadi harus sabar ya kalau untuk di screen itu butuh kesabaran ini nah atau tarik waktu yang luang biar temen-temen gak buru-buru nah kita gosok terus dan kita balik lagi kita gosok lagi yang sini nah bagian pojok-pocok juga kita sikat dan kita balik lagi nah saat mensikat sambil kita lihat ya pokoknya sampai lapisan bemolnya ini luntur nanti akan kelihatan seperti ini nah ini lapisan bemolnya sudah luntur kalau sudah seperti ini nanti tinggal kita sentuh dengan air ini sudah mulai luntur kelihatan nah namun bisa lihat ya ini sudah mulai luntur kita balik lagi kita sikat lagi nah menggunakan sikat gigi yang bekas nah pokoknya sebelum lapisan bemolnya luntur jangan dikasih air jangan diguyur air nanti gak hilang susah nanti nah pokoknya sampai lapisan bemolnya luntur seperti ini bisa lihat ya ini lapisan bemolnya sudah luntur ini yang menggunakan kapalit ya atau kalau punya dua sikat seperti ini ya ini kita pentokkan di tembok kita tahan ini menggunakan dua sikat ya jadi kiri dan kanan jangan di sini menggunakan sikat seperti ini perhatikan nah buat teman-teman yang mencuci screen masih susah hilang bisa meniru cara saya ya ini cara saya sudah teman-teman punya cara lain ya silahkan ditiru ini juga boleh tidak juga gak apa-apa nah setelah lapisan disini luntur baru kita semrot air semrot air bisa menggunakan kompresor yang DC atau langsung dari selang kalau disini aku menggunakan kompresor yang DC nanti saya lihatkan kompresornya ya dinamonya dinamo DC oke oke kita guyur dengan air nah seperti ini nah setelah itu akan menjadi seperti ini akan bagus kan bisa dipakai lagi ini sudah bersih seperti baru dan untuk menghilangkan bekas-bekas disini teman-teman bisa semprot menggunakan semrotan burung jika tidak punya mini kompresor nah karena disini aku menggunakan mini kompresor jadi ini ngelak semrotnya ini kompresornya double tapi aku cuma pakai satu jadi sudah cukup kok satu aja jadi yang satu di tidak saya sambung jadi aku cuma punya satu cuma saya pasang satu kemudian ini saya alirkan ke kamar mandi nah kemudian untuk power supply nya menggunakan ini oh power supply komputer ini komputer bekas aku gunakan ini Kak aku ambil yang 12 volt yang yang kuning sama hitam kalau yang merah itu 12 volt kurang jadi aku menggunakan yang kuning nah ini 12 volt karena dinamonya ini 12 volt jadi cukup lah buat nyuci-nyuci nah kemudian disini aku kasih saklar jadi nah saklarnya sini sampai jumpa Terima kasih.